Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nusantara Siang. Pemirsa sejak 24 Desember 2021, belasan ribu penerbangan domestik dan internasional telah dibatalkan di Amerika Serikat. Perbagaan varian Omikron yang kadang menulari warga yang telah divaksinasi penuh melawan COVID-19, membuat awak pesawat hingga staff bandara harus melakukan isolasi mandiri, belum lagi adanya faktor cuaca. Arus mudik natal, arus balik natal hingga perjalanan selama pergantian tahun. Masa-masa ini biasanya ditandai lonjakan jumlah penumpang pesawat. Tapi kali ini ribuan penerbangan dibatalkan membuat antrian panjang penumpang seperti terlihat di Bandara O'Hare di Chicago, negara bagian Illinois. Menurut pemantau penerbangan FlightAware.com, pada pergantian tahun 9.000 penerbangan lebih batal. 2.000 lebih lagi penerbangan dibatalkan pada Minggu 2 Januari. Sebelum pandemi pun bepergian saat musim dingin memunculkan berbagai ketidakpastian antara lain akibat faktor cuaca. Seperti Anda lihat saat ini, kawasan Washington DC sedang dilanda badai salju. Setelah sebelumnya, kawasan Chicago yang merupakan salah satu pusat transit bagi penerbangan juga dilanda oleh badai salju. Lalu ditambah lagi saat ini ada ketidakpastian tambahan seputar varian Omicron yang menyebar begitu cepat. Bila pilot atau awak terpapar COVID dan harus karantina, pihak maskapai sulit mencari awak mengganti. Itu pula dialami keluarga Harrison dari Detroit, negara bagian Michigan yang sedang berlibur di New Orleans, negara bagian Louisiana. Pasangan ini pun akhirnya mencari cara pulang alternatif. Meski Omicron umumnya menyebabkan gejala COVID lebih ringan, ahli medis tetap mendesak warga yang melakukan perjalanan berhati-hati. Orang-orang yang menyebabkan Sejumlah model yang dikembangkan peliti berbagai universitas memperkirakan penambahan kasus Omicron di AS bakal memuncak pertengahan Januari. Meski belum diketahui pasti apakah akan terjadi penurunan tajam setelahnya seperti terjadi di Afrika Selatan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA,